PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Hanya sekedar kemudian menjadi informasi lebih cepat, fungsinya kan fungsi prediktif dan fungsi kontrol sebenarnya dari suara yang manual dihitung oleh KPU dan real count yang dihitung juga oleh KPU Itu yang pertama, kemudian yang kedua logistik Saya melihat banyak problem distribusi logistik Saya tidak tahu ya, beberapa daerah seperti misalnya Papua itu kan sudah jelas tuh, seringkali di setiap pemilu itu punya masalah Selalu ya Nah itu kan harusnya selalu diantisipasi, kenapa itu juga masih terjadi gitu Bahkan gubernur Papua sendiri kan di hari H tidak bisa mencoblos Jadi maksud saya Mas Martin, zona-zona yang logistiknya itu ketika didistribusikan bermasalah di satu pemilu itu harusnya tidak terjadi lagi di pemilu berikutnya Artinya kita memperbaiki kualitas kan Kalau kemudian lagi dan lagi dan lagi itu artinya kita tidak bisa belajar dari pengalaman kesalahan di masa lalu Kemudian yang ketiga ini hubungannya sebenarnya dengan penghitungan suara Ini kan dalam satu dua hari setelah pencoblosan ada polemik misalnya salah hitung gitu ya Salah rekap, salah input Itu sekarang orang sensitif sekali gitu ya Mungkin tidak bermaksud untuk curang Tapi kemudian itu bisa diviralkan oleh orang seolah-olah misalnya banyak TPS yang curang dan berupaya memenangkan salah satu pasangan calon Dan seringkali misalnya diarahkan ke kelompok yang memiliki kekuasaan gitu seperti incumbent Nah hal seperti ini harus diantisipasi supaya kemudian penghitungan suara, rekap suara dan informasi publikasi itu menurut saya harus jauh lebih tertarik Kemudian yang keempat, kita tuh belum pernah punya tradisi pidato kekalahan Kita mungkin masih ingat 9 November 2016 Hillary Clinton itu dia pidato di hotel di New York Itu dia kumpulin tuh semua tim pendukungnya dan dia pidato Tiga poin utama pidatonya Satu dia berterima kasih dan menyampaikan kecintaannya pada tim pendukung Kemudian yang kedua Dia menyampaikan bahwa dia sudah menelpon Donald Trump dan mengucapkan selamat Dan dia bilang untuk kepentingan negara saya bisa bekerja sama gitu Dan harapan, yang ketiga harapan presiden terpilih ini bisa sukses memimpin Amerika Jadi ini kan otomatis kan solve dan itu bisa mendinginkan ada semacam semangat rekonsiliasi Padahal tidak menyakitkan apa Hillary itu diprediksi menang hampir oleh seluruh pollster Hari seluruh survei Bahkan media-media di Amerika itu mainstream Itu menyampaikan Hillary bisa menang sekitar 80-90% itu probabilitas kemenangannya Jadi kemenangannya itu diprediksi oke Kemungkinan besar 85% dimenangi oleh Hillary Contohnya Reuters gitu ya Itu memprediksi bahkan di angka 90% kemenangan di tangan Hillary Tapi kenyataannya dia kalah Tetapi kemudian dia mau menyampaikan pidato kekalahan selain ada victory speech ya Pidato kemenangan dari lawan Pun mungkin masih ingat apa namanya John Kerry Kemudian kita McCain ketika kalah dari Obama Al Gore ketika kalah dari George Walker Bush Jadi keras, tajam perbedaannya Tapi ketika ada hasil hitungan sementara Kemudian dia bisa menyediakan diri untuk ngasih pidato kekalahan Ya saya bayangin begini Indonesia tentu bukan Amerika Betul Yang kemudian satu hari setelah pemilu udah ketahuan siapa pemenangnya Karena modelnya electoral college system Oke kita kasih waktu misalnya Capres, Cawapres itu untuk menunggu sampai 22 Mei Tapi saya bayangin tanggal 22 Mei sore itu Atau malam setelah KPU menggelar rapat pleno penetapan suara Itu yang kalah Itu ngasih pidato kekalahan Wah itu luar biasa menurut saya Dia akan memelopori satu tradisi baru demokrasi di Indonesia Yaitu respect dan gentleman Untuk mengakui bahwa Anda menang Saya akan dukung Anda Mudah-mudahan Indonesia lebih maju di bawah kepimpinan Anda Dan itu menurut saya sama terhormatnya dengan yang menang Dibanding kemudian misalnya terus memprovokasi bahwa ini adalah kecurangan masif Dan ini bisa menstimulasi konflik horizontal Jadi bagi saya pidato kekalahan itu adalah bagian terhormat dari kelompok yang kalah Dan sama terhormatnya dengan mereka yang menang Kalau begitu Anda melihat bahwa pertarungan yang sengit ini Dan sampai sekarang pun masih sedikit mengambang Apa kira-kira Mas yang bisa sedikit mas sampaikan Untuk pendukung lah pasti Atau bagaimana sih sebenarnya Apakah semangat rekonsiliasi itu segera harus dilakukan Atau kita sama-sama harus bersabar dulu sampai dengan keputusan resminya Menurut saya ada tiga hal yang bisa dilakukan Pertama elite terutama figur utama kandidat Itu jangan kemudian terjebak pada yang disebut noble self Merasa diri paling benar True claim Klaim-klaim bahwa saya menang Karena kan kita modelnya harus menunggu 22 mil Otomatis tidak boleh mengklaim kemenangan Yang ada adalah respect pada mereka yang melakukan quick count Jangan kemudian laporin ke polisi lah Lembaga quick count ini kan bukan melakukan tindakan kriminal Jadi dia melakukan sebuah pendekatan ilmiah Kalau data harus dilawan data Argumen dilawan argumen Jangan kemudian data kemudian dipolisikan seolah-olah tindakan kriminal Jadi bagi saya penghormatan atas ilmu pengetahuan Itu harus dengan ilmu pengetahuan Itu yang pertama Jadi jangan kemudian noble self merasa diri paling benar Pembenaran itu tentu harus kita hindari Yang ada adalah kebenaran berdasarkan penetapan suara nanti oleh penyelenggara yang kita hormati sebagai penyelenggara pemilu yaitu KPU Yang kedua itu harus ada yang disebut dengan instrumental conditioning atau pengondisian instrumental Ini pendekatan akademik Yang sebenarnya harusnya tidak cuma retorik nih dari para figur Tapi memang benar-benar mengondisikan hal layak terutama di basis akar rumput Untuk sabar menunggu hingga tanggal 22 Mei Tanpa ada gerakan penggunaan diksi-diksi yang bisa memprovokasi contohnya people power People power itu bisa jadi yang dimaksud oleh elit berbeda dengan interpretasi dari hal layak Sehingga itu bisa kemudian memantik yang disebut gerakan inkonstitusional di warga masyarakat jika interpretasinya keliru Yang ketiga ini yang penting juga media masa Posisi media yang kemudian one to many communications banyak kemudian memengaruhi persepsi hal layak terutama dalam konteks perankingan isu Jangan sampai kemudian isu yang disebarkan oleh media itu juga tendensius dan provokatif Ini memang saatnya cooling down Sampai nanti masyarakat itu bisa berpikir tenang tentang siapa yang menang Dengan cara menghormati apapun yang nanti ditetapkan oleh KPU Jika di penetapan juga tidak menyelesaikan masalah Ada pintu terakhirnya Ada langkah-langkah hukum yang bisa dilakukan Jadi yang disebut dengan legal standing di Mahkamah Konstitusi Oke terima kasih Mas Gun untuk waktunya pada malam hari ini Baiklah pemirsa sampai juga kita di akhir panggung politik kita pada malam hari ini Terima kasih atas perhatian Anda Selamat malam Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton